selamat menikmati video ini semoga bisa nonton sampai habis dan nonton enjoy buat yang baru pertama kali nemu channel ini aku ucapkan selamat datang kenalin aku mama balkis dari lombok kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga dan channel ini bertemakan tentang kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga ya jadi sekiranya buat teman-teman atau bunda-bunda semua yang suka sama video aku atau channel ini bisa bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman dukung aku terus untuk ngembangin channel aku ini terima kasih banyak oke teman-teman langsung aja ke videonya ini tuh video kelanjutan dari video sebelumnya ya jadi agak nyambung untuk kostum aku atau baju aku jadi semalam aku ada beberes juga sebelum tidur sebelum tidur ya jadi aku nyapunya gak langsung sampe luar gak langsung aku terusin ke teras gitu ya teman-teman aku nyapunya sampe bagian dalam aja jadi untuk sampahnya aku diemin di bagian belakang pintu dan setelah bangun pagi baru aku lanjutin nyapunya dan setelah selesai nyapu di bagian rumah lanjut lagi ke bagian halaman lumayan banyak untuk sampah aku teman-teman banyak plastik plastik ya ini aku lanjut lagi setelah nyapu halaman selesai aku lanjut lagi mau nyiram tanaman aku ini tuh tanaman aku udah mulai besar-besar udah apa ya mungkin setengah jalan lagi bakalan bisa dipanen teman-teman ini tuh aku udah gak sabar banget ya untuk panennya dan alhamdulillah setelah aku bikin video ini cabai aku ada yang mateng teman-teman ada beberapa biji gitu mungkin nanti aku nunggu sampe merah banget gitu ya sampe bener-bener merah baru aku ambil lanjut lagi ke bagian sini cabai aku udah banyak banget nih yang udah mulai besar-besar dan bayam aku sebenernya ini tuh udah siap panen teman-teman tapi karena memang terlalu sedikit jadi gak mungkin aku masak ya karena porsinya pasti bakalan sedikit banget nanti aku mau beli bayam dulu di tukang sayur biar ada buat tambahannya oh iya teman-teman ngomong-ngomong suara aku lumayan gimana gitu ya gak kayak biasanya karena ini bener-bener baru aku bangun langsung aku edit untuk videonya karena untuk aku bikin video lagi udah bener-bener gak ada ruang lagi teman-teman di hp aku jadi aku harus tuntasin untuk edit video semuanya yang udah aku buat baru aku bisa bikin video baru lagi insyaallah nanti hari ini aku bakalan upload lagi untuk kejertai yang hari ini ya tanggal 12 jadi harus selesai untuk aku edit dulu ya teman-teman oke lanjut lagi nih selesai nyiram tanaman aku mau nyetrika oh iya aku belum jelasin ya tapi di video sebelumnya aku udah jelasin kalau hari ini aku bakalan ke rumah mertua aku main-main gitu ya udah lama gak kesana sekalian juga dari keluarga suami aku juga ada yang kurban teman-teman walaupun cuma satu ekor kambing sebenarnya tapi memang untuk dibagiin dari keluarga kita aja bukan untuk dibagiin mentah ya teman-teman tapi yang udah mateng makanya aku mau kesana untuk bantu-bantu masak-masak di tempat mertua aku mau makan besar lah istilahnya ya teman-teman sama anak-anak pengajian disana sama keluarga-keluarga dari pihak suami juga jadi ini udah pagi-pagi banget aku udah berkegiatan udah beres-beres rumah dan alhamdulillah semalam aku udah beresin separuhnya ya teman-teman untuk bersih-bersih di bagian dalam tinggal aku nyapu di bagian halaman tadi dan nyiram dan nyiram tanaman makanya nih selesai nyiram tanaman lanjut lagi untuk nyetrika baju karena semalam udah ngantuk banget dan aku lupa sebenernya ya untuk nyetrika teman-teman makanya pas pagi-pagi aku baru ingat dan langsung aku kerjain oke aku skip ya ini anak aku udah dimandiin udah pakai baju juga tadi aku minta bantu sama suami aku selagi aku mandi untuk pasangin baju anak aku ya dan suami aku juga sekalian mandiin anak aku alhamdulillah dibantu ya teman-teman aku bagian untuk rapihin rambutnya anak aku untuk aku iketin ya ini udah beres untuk anak aku udah dibedakin udah di apa ya minyak rambutnya juga udah dipakein jadi tinggal aku ikat rambutnya aja teman-teman aku juga udah pakai udah pakai baju untuk aku pergi tinggal pasang gilbabnya aja nanti ya teman-teman oke teman-teman lanjut lagi ya ke videonya ini alhamdulillah aku udah sampai di tempat mertua aku dan nyampe sana ternyata orang-orang juga udah pada kerja ya udah lagi ada yang bersihin ikan ada yang lagi sarapan pokoknya udah ada kerjaan masing-masing dan ini suami aku nyampe nya langsung ganti baju dan langsung ngerjain untuk kambingnya teman-teman untuk dipotong-potong ya karena seperti yang aku jelasin di video sebelumnya suami aku ditunggu untuk ngerjain si kambingnya teman-teman karena gak ada yang ngerjain ya untuk si kambingnya ini tuh yang lagi sama suami aku sepupunya suami aku ya teman-teman tadi udah ngerjain juga untuk kambingnya untuk si kulit kambingnya teman-teman jadi disini suami aku tinggal ngerjain untuk potong-potong si daging kambingnya oke lanjut lagi nih aku skip lagi aku mau lap-lapin untuk piringnya nih teman-teman ya untuk kain lapnya udah bersih ya teman-teman maksudnya kain bersih ya layak untuk dipakai untuk lap piring kayak gini ini piringnya lumayan banyak karena memang untuk murid ngaji bapak aku bapak mertua aku tuh lumayan banyak dan keluarga dari suami aku juga lumayan banyak yang dateng makanya untuk lap piringnya lumayan banyak teman-teman bebek 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 były oke lanjut lagi videonya teman-teman ini anak-anak ngaji udah selesai untuk ngajinya tinggal untuk makannya teman-teman ini tuh dibagi-bagiin gitu ya caran untuk makannya karena tadi niatnya mau persemanan gitu tapi karena nanti takutnya malah gak teratur ya makannya dibagiin aja caranya untuk launya sama untuk sayurnya juga oke nih teman-teman aku skip lagi aku udah nyampe rumah ini bawaan aku ya ada sekardus tapi sebenarnya isinya juga gak seberapa juga sih sebenarnya teman-teman cuma ada kerupuk sama jajanan anak aku selain itu aku juga bawa untuk daging kambingnya yang udah mateng aku juga bawa sambal gitu teman-teman dari tempat mertua aku aku juga bawa asem gitu ya yang belum dikupas karena selama disana aku juga sambil ngutipin untuk asem yang jatuh dari pohonnya ya teman-teman karena di tempat mertua aku lumayan banyak untuk pohon asem ini tuh ada tiga plastikan gitu aku bawa ya untuk asemnya mungkin besok aku kupas-kupasin gitu teman-teman langsung aku jemur biar bisa langsung dipake sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman misalkan video aku gak terlalu menarik video kali ini gak terlalu menarik jadi apa adanya banget ya teman-teman karena memang memori aku juga udah full banget sampai gak bisa bikin video sampai gak bisa buka aplikasi lagi jadi misalkan video aku cuma setengah-setengah dan ini juga video waktu aku beres-beres barang bawaan dari tempat mertua juga gak sampai tuntas jadi mohon maaf ya teman-teman semoga teman-teman semua bisa terhibur sama video aku hari ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk bantu aku ngembangin channel aku ini terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye